Halo guys, jadi gue mau bahas tentang Link REV ya Nah, pembahasan kali ini gue mau bahas tentang garansinya yang seumur hidup guys Yang gue beli di bulan Desember 2023 ini Ya, sampai pelatnya belum keluar tuh Ini baru delivery nih guys Nah, jadi gini guys Kata salesnya Jadi, kalau misalnya garansi seumur hidup yang mau tetap aktif Kalian gak boleh ganti-ganti lampu remnya jadi LED Scentnya jadi LED Itu misupun PNP ya guys, itu gak boleh Pasang pakai sensor gak boleh Pasang kamera belakang juga gak boleh Ya, sampai pemotongan kabel juga itu gak boleh guys Ditambah lagi, apaya pasang lampu depan diganti LED itu juga gak boleh Scent diganti LED juga gak boleh, MPNP ya Itu sama saya gak boleh guys Nanti garansi seumur hidup kalian juga akan hangus Terus ditambah lagi guys Pelek gak boleh diganti racing guys Harus bener-bener standar seperti ini Jadi harus bener-bener pabrik nih Pelek gak boleh diganti-ganti juga Kenapa nih harus gak boleh Katanya nanti kalau misalnya ganti Mobilnya jadi berat Si baterai akan jadi cepat rusak Dia bilang sih seperti itu Gue gak tau juga sih Bener apa enggak Tapi ya Emang gue juga gak niat ganti pelek sih Mendingan standar Karena ban ukuran 12 juga pasti udah banyak yang jual nantinya Ini kan masih baru lagi yang bannya guys Ya kan Oke, kita lanjut lagi Nah, kita masuk ke dalamnya Di dalamnya ini guys Kita tuh gak boleh pasang kayak tambahan TV Ya, pemotongan kabel kan itu Itu gak boleh Tapi kalau misalnya pasang kamera Apa? Kamera ini ya Kamera lah pokoknya CCTV gitu lah semacam itu Nah, itu boleh Ini ada colokannya disini Itu boleh Kayak Kita tambah roofbox itu boleh Tambah towing itu boleh Nah, ini speaker cuma satu nih guys Kalau kita tambah satu lagi disini Hangus karena si sumur hidup kalian Terus guys Gini Ini kunci cuma dapet satu nih Yang light nih Beda sama yang lain Dapetnya dua Oke, kita colok dulu Nah Oke Mencet dulu Tapi jujur sih Sebenarnya untuk speaker Gue satu gak masalah ya Karena Ini Suaranya udah lumayan cukup bagus kok Meskipun satu udah bagus Serius deh Itu jadi gak masalah Oke, kita pencet dulu Biar ready Oke, ini mesin udah nyala nih guys Ini udah ready nih Udah nyala berarti Oke, kita lanjut lagi Nah, kilometernya ini guys Kilometernya ini gak boleh lebih Dari 30 ribu Per tahun Jadi, kalau misalnya kalian Lebih dari 30 ribu per tahun Itu hangus Jadi sisa 8 tahun doang Dan 120 ribu kilometer Gitu Kalau misalnya Dalam satu tahun nih Kalian pakai 29 ribu Nah, itu masih garansi sumur hidup Nah, tahun depannya lagi Itu akan jadi Berakumulasi lagi Bukan berakumulasi ya Jadi, dia akan mulai lagi jadi nol Nah, jadi Harus mencapai Misalnya 60 ribu gitu loh Nah, bukan maksudnya Ini ya Ini 30 ribu ya Nah, pokoknya gak boleh Lebih dari 30 ribu deh Pertahun Intinya seperti itu aja lah Lebih enak Ngejelasinnya seperti itu guys Intinya gak boleh Lebih dari 30 ribu per tahun Jadi, misalnya tahun keduanya Ya, kalian jangan Lebih dari 30 ribu Nanti kan ada buku servisnya tuh Gitu loh guys Dan ini gak boleh buat Nge-grab Gojek Dan lain-lain Dan PT Itu gak boleh Ini harus Bener-bener buat mobil orang Pribadi ya guys ya Untuk garansi sumur hidupnya Terus ini gak ada voice comment ya Gak penting buat gue Kalau voice comment seperti itu Terus Satu lagi guys Apalagi ya Kok juga jadi lupa nih Oke deh Jadi seperti itu aja ya guys ya Untuk garansi-garansi untuk sumur hidupnya Oh iya sama ini Ini mobil Gak boleh lintas banjir Kalau misalnya kalian lintas banjir Itu garansi sumur hidupnya juga akan hangus Katanya sih seperti itu Nah kalau misalnya kita mau cuci steam Nah itu gimana tuh Semuanya kan disemprot Kolongannya disemprot semua Nah itu gue gak ngerti tuh Gimana tuh Kalau yang itu Kalau misalnya lintas banjir Kata dia Satu ban ini gak boleh nih 30 cm Lewat dia 30 cm gak boleh Lagu kita bingung juga ya Banjir masa kita ukur pakai penggaris ya Gak ngerti sih kalau itu gue ya Pokoknya intinya seperti itu lah Dia bilang gak boleh lebih deh 30 cm katanya Kalau 30 cm lewat Baterai rusak Petauan Itu hangus Nah kalau cuci steam kan Diangkat tuh Semprot semua kan Basah semuanya Kolongan sini kalau baterai disemprot Nah itu gimana tuh Gue gak ngerti kalau itu deh Ya Nah terus Oke lanjut lagi guys Mobil amit-amit Ada ini ya Kecelakaan misalnya Ditabrak tuh Atau Sampai kejadian si baterainya rusak Nah itu gak diklaim Itu hangus Garansi sumur hidupnya juga Jadi harus bener-bener Dipakainya yang apik-apik gitu loh guys Yaudah lah Seperti itu guys Untuk garansi sumur hidupnya Harusnya sih Seperti itu doang ya Yang gue dapetin Dari si salesnya Bilangnya sih seperti itu Padahal gue Neniat banget Mau pasang Ini ya Sensor kamera Karena ini Light gak ada sensor kameranya Guys ya Jadi kalau misalnya kalian Ini padahal Sudah ada Ininya nih Dudukannya Tapi gak dikasih Padahal sensor kamera gini Gak mahal ya Sebenernya ya Kenapa gak dikasih gitu Gue bingung sih Sama si hulinya sih Gak mahal loh serius Mungkin takutnya Kalau dikasih Nanti gak ada yang Ngambil standar range Jadinya ya Mungkin sih Menurut gue Seperti itu Karena kan Dipikir Wah udah ada sensor kamera Nih Gampang ngambil standar range Sudah cukup lah Dipikir Bener juga sih Gue kok jadi Wuling juga Gue juga mikirnya Jadi seperti itu Penjualannya juga Pakal akan kurang Bener juga Jadi ya gak dikasih Kalau misalnya kalian pasang Galansi sumur hidupnya hangus Sisa sebenarnya Hanya 8 tahun doang Itu guys Kalau yang 8 tahunnya Tetap beraku Oke Jadi seperti itu aja sih guys Tapi ini udah dapet ini sih Real defugger ya Tapi gak tau nih Ini aktif apa enggak Tapi gue cari tombolnya Gak ada nih Masalah di dalam nih Tapi ada ininya Dan sambungannya ke Sini nih Apa kita injek rem Dia baru nyala ya Real defugger ya Gue juga gak ngerti Kalau itu Oke Jadi seperti itu aja sih guys Untuk dalaman mesinnya nih guys Nah Untuk kalian mau liat dalaman mesin Oke Ayo kita liat yuk Ini udah pada kalian tau belum ya Kira-kira ya Kita buka bagasi Depan Eh bagasi lagi Buka kap mesin Gak usah lewat Depan bisa sih Eh gak usah lewat dalem Kebalik-balik Nah disini ada centolan ini guys Dua kali Sama kayak di dalam juga Sama dua kali Nah kita liat ya Mesinnya guys ya Oke Kita taruh dulu Dutukannya Oke guys Jadi ini mesinnya guys ya Ini yang light Kalau gue bilang light sama Apa Standar range sama long range Kayaknya mirip-mirip aja sih guys ya Mesin-mesinnya mirip Ini minyak rem Ini air wiper Ya Ini freon AC ini ya Harusnya ya Nah ini komputer-komputernya Ini aki Nah ini Kotak skering nih guys Mirip sih Sebenernya sama aja Ya gitu guys Oke Nah sekarang Disini nih guys Nah Ini Bagian pintu ya guys ya Ini sayang banget Bagian pintu sini tuh Warnanya putih ya guys ya Nah Kalau ini warnanya Black glossy Ya Atau yang kayak gini Ini black piano gini guys Ini bakal cakep banget sih Gue bilang Ya Mungkinan ini kayaknya Bakal gue scot light Biar nanti pas Pasang talang air tuh Bagus gitu loh guys Nah kalau untuk atap sini Gue Nggak mau hitamin Karena gue kurang suka sih Lebih demen yang Bener-bener full putih aja gini Lebih suka Lebih demen gitu Keliatan guys Oke Sekian dulu Jika misalnya kalian suka dengan video gue Jangan lupa klik tombol like Pada video ini sampai jumpa Bye bye Sampai jumpa